Intro Di persembahkan oleh Didukung oleh PT. Bang Negara Indonesia menyelenggarakan acara mudik bareng untuk para nasabah dan keluarganya ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Rencananya Presiden Jokowi akan melepas mudik bareng. Lebih lengkapnya kita bergabung dengan Andika Perdana yang telah berada di lokasi. Selamat pagi, Dika. Ini bagaimana antusias dari warga mengikuti acara mudik bareng ini? Selamat pagi, Indri dan pemirsa. Di sini terlihat antusiasme calon pemudik yang bahkan sudah datang sejak jam 5 pagi di mana pada hari diselenggarakan dan diadakan mudik bersama yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan termasuk yang ikut ambil bagian di sini mengirimkan bus untuk mudik gratis dari Bank BNI. Dan situasi terkini, ini kami melihat tadi sudah diupayakan untuk mulai dari tahap pertama registrasi dari calon pemudik ataupun nasabah BNI yang melakukan registrasi ulang untuk memperoleh tiket bus ke berbagai tujuan yang total disediakan 10 bus untuk 500 pemudik diselenggarakan oleh BNI ini. Tujuan Yogyakarta, Semarang yang rencananya akan mulai diberangkatkan pada jam 8 pagi ini sudah tiba dari jam 5 pagi pemudik disini dan kita juga akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa sarana ataupun bus yang nanti akan digunakan oleh calon pemudik dan pemudik yang akan pulang ke berbagai tujuan di wilayah Jawa. Kita akan mulai dari bus tujuan ke Yogyakarta ini yang kami tadi sempat melakukan dan sedikit berbicara menanyakan soal kesiapan calon pemudik yang sudah ada disini sejak jam 5 pagi. Halo Ibu, selamat pagi. Ini tadi datang disini jam berapa? Jam setengah 4. Semuanya masih gantung. Ibu, siapa sama Ibu? Kwasita. Ibu, Kwasita ya. Ini tujuan ke Yogyakarta. Jogyakarta. Jogyakarta. Persiapan apa untuk mudik kali ini? Persiapan apa? Apa mungkin tadi selain makan makanan yang benar? Ya, makan yang benar, minum tol angin. Kalau untuk kemarin sampai bisa duduk di bus ini persiapan persyaratan yang disiapkan dari dan untuk ke BNI ini apa aja gue yang disiapkan? Mungkin ada persyaratan tertentu, enggak? Apa ya? Ada mungkin biodata, mengirimkan, atau alamat rumah mungkin. Oh ini si anak, si anak. Amat anak ya? Anak, sama anak aja itu enggak ngerti. Ini si anak itu. Berapa total yang sama keluarga? Empat. Empat. Berarti empat agota keluarga yang nanti akan mudik ke Yogyakarta. Selamat mudik Ibu, hati-hati di jalan. Oke, itu tadi salah satu calon pemudik yang ada di bus tujuan ke Yogyakarta. Lalu nanti juga rencananya akan dilepas secara bersamaan. Dan dalam tahapan ini tentu akan dipimpin langsung oleh Menteri BUMN Rini Sumarno. Dengan ada 16 dirut dari BUMN di Republik Indonesia yang ini diinisiasi untuk melakukan kebersamaan. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan upaya mudik secara bersama-sama dan dikoordinasi oleh Kementerian. Maka pada tahun ini Kementerian BUMN melakukan koordinasi secara bersama bahwa mudik dilakukan untuk memastikan bahwa calon pemudik dapat berangkat dengan tertib dengan juga koordinasi yang baik dari panitia. Indri. Wah Andika terlihat ya antusiasme dari para pemudik besar sekali. Tadi ada seorang ibu sudah datang dari pukul 4 pagi begitu ya. Dan kalau kita lihat nanti juga Presiden Jokowi akan membuka dan melepas mudik barang ini. Lalu nanti akan ada agenda apa lagi terkait dari mudik diberangkatkan langsung atau ada beberapa sesi pemberangkatan? Andika. Agenda utama pada mudik bersama di kawasan Senayan ini tentu akan diberangkatkan. Beberapa ketujuan di wilayah Jawa termasuk Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Utamanya nanti akan diberangkatkan bus yang akan dipimpin oleh Menteri BUMN bersama dengan para direktur utama dari BUMN yang ada di Republik Indonesia termasuk Bank BNI. Selain itu disini juga diberikan hiburan bagi calon pemudik dan pemudik yang nanti akan berangkat ke berbagai tujuan di Pulau Jawa. Ada penampilan musik, kami melihat ada beberapa hiburan seperti selain musik ada juga tadi beberapa barang-barang yang dijual untuk mendukung keperluan selama mudik. Dan tentu karena ini masih bulan Ramadan mayoritas disini calon pemudik tidak makan ataupun minum. Namun masih banyak penjajah makanan yang menjual makanan dan minuman disini. Agenda lain bahwa yang berkaitan dengan proses mudik bersama ini tentu juga akan dilakukan upaya untuk memastikan bahwa ketertiban, keamanan, dan prosedur keamanan ketika melakukan mudik untuk menggunakan bus ini akan diperhatikan juga dengan secara sesama dengan memperhatikan salah satunya yaitu kesehatan dan kesiapan dari supir bus yang telah siaga dan untuk nanti berangkat bersama dengan calon pemudik yang sudah tiba disini bahkan sejak jam 5 pagi. Sementara demikian Indri, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda.